What's up everybody, kembali lagi bersama Minjet di channel CinemaZ Dan kali ini Minjet akan merekap sebuah alur film yang berjudul Aladdin Motherfucker Dan film ini menceritakan, ya pasti kalian udah tau lah sebenernya film ini ceritanya gimana Tapi that's ok, that's ok, that's ok, Minjet masih akan merekap untuk kalian semua Dan tapi sebelumnya jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, serta subscribe Agar Minjet lebih semangat untuk melakukan rekap alur film ini guys Dan oke langsung aja kita mulai And here we go again Awal dari film Aladdin kita akan diperlihatkan lautan luas yang terdapat kapal finisi di tengahnya Kapal finisi itu ya diisi oleh 2 orang anak dan seorang suami istri Ayah dari anak itu memberi sebuah dongeng kepada anaknya yang tampak sudah mulai bosan Dongeng tentang Aladdin dan lampu ajaib Jadi gini ceritanya guys Pertama-tama ya di sebuah kota di tumur tengah, kota tersebut bernama Agrabah Kita diperlihatkan seekor kerah yang mencuri dan menelusuri jalan-jalan di negeri tersebut Negeri yang sangat mewah ini dipimpin oleh seorang sultan di istananya yang mewah Dan beberapa mil dari negeri itu terdapat sebuah gua yang berbentuk seperti macan Dan gua tersebut bernama Cave of Wonders Dan terlihat beberapa orang sedang berusaha masuk ke dalam gua tersebut Dan setelah itu pagi hari menyapa kota yang indah itu Terlihat seorang wanita menghampiri seorang pria yang memiliki seekor kerah bernama Ali Wanita itu tampaknya ingin mencuri sesuatu dari pria itu Tapi sayang niatnya diketahui si Ali atau Aladin Wanita itu langsung melapor ke pihak keamanan dan Aladin langsung lari dari pasar itu Ia menuju ke tempat penukaran barang dan dirinya menukarkan hasil curianya dengan sekantong kurma Aladin ya walaupun mencuri ia sebenarnya mempunyai hati yang baik Ia rela membagikan sekantong kurmanya dengan anak kecil yang ia lihat di jalanan Di lain tempat seorang wanita muda memberi anak-anak beberapa roti Karena dia kelaparan pedagang roti itu menuduh wanita tersebut mencuri Dan ketika si pedagang akan mengambil barang berharga milik wanita itu Aladin langsung datang menolongnya Aladin yang notabene pencuri ulung berhasil menolong wanita itu menggunakan beberapa trik mencurinya Tapi guys saat ia berusaha untuk kabur ia ketahuan Aladin dikejar oleh pedagang dan kawannya Tapi akhirnya dengan kecerdasan dan pengalaman Aladin dirinya berhasil bebas dari kejaran para penjaga Ia juga mengajak wanita itu untuk berlindung bersamanya guys Di sisi lain seorang pria tua berada di sebuah tempat Pria itu bernama Jafar Jafar ini mencari sebuah perlian yang kasar alias diamond in the rough Ia menyuruh para bawahnya untuk mencari benda itu Nah Jafar menginginkan hal tersebut karena ia bercita-cita untuk menjadi sultan dan menguasai negeri Agrabah ini Jafar yang marah dengan bawahnya karena gak berhasil menemukan apa yang ia cari langsung menjatuhkannya ke sumur Semansara itu guys Aladin dan wanita misterius sampai di suatu tempat Tempat itu adalah tempat persembunyian Aladin Aladin ternyata hidup di sebuah menara tanpa seorang pun yang tahu Dan dari menara itu guys kita bisa melihat pemandangan seluruh kota Agrabah Wanita misterius itu berterima kasih kepada Aladin karena telah menyelamatkannya Dan dia akhirnya memperkenalkan dirinya yang bernama Dahlia ke Aladin Aladin ini sebenarnya udah paham kalau Dahlia berasal dari istana Dan pengetahuan itu membuat Dahlia kagum Aladin menyuruh Dahlia yang dari istana ya guys Memberitahu sang putri untuk banyak-banyak keluar dari istana Namun Dahlia yang tahu keadaan istana memberitahunya bahwa gak mungkinlah sang putri keluar Karena sang raja mempunyai trauma sejak istrinya terbunuh Dahlia lalu meminta izin kepada Aladin untuk pulang ke istana Karena pangeran dari negeri lain yang bernama Anders Akan berkunjung ke istana Agrabah Dahlia meminta gelangnya lagi ke Aladin Nah Aladin yang kurang awas kehilangan gelang itu dan Dahlia menuduhnya sebagai pencopet Aladin pulang kembali ke persembunyianya Aladin sedih nih karena banyak orang yang menyebutnya sebagai tikus jalanan Nah bayangin loh kalau misalkan lo disebut kayak gitu pasti sakit hati juga kan Nah Aladin nih guys yang sedang sedih menemukan kembali gelang Dahlia yang ternyata disimpan oleh Abu Sekarang kita berpindah ke istana ya guys Ternyata Dahlia yang tadi itu adalah seorang putri yang cantik dengan nama asli Jasmine Putri Jasmine tampak cantik sekali saat bertemu dengan pangeran Anders Dan setelah pertemuan tersebut Jafar dan Sultan berdiskusi Jafar berdikeras menginginkan agar Jasmine menikah dengan Anders Agar negeri Agrabah ini menjadi sangat kuat karena relasinya Namun Sultan menolak hal itu Jafar yang sangat ambisius berusaha menghipnoti Sultan Namun sebelum Sultan 100% terhipnotis Jasmine datang dan menanyakan apa maksud dari yang mereka bicarakan Disini sang Sultan benar-benar menginginkan Jasmine untuk segera menikah guys Nah Jasmine yang terpukul segera keluar dari ruangan tersebut Dan masuk ke kamarnya Ia sangat sedih karena orang tuanya sendiri belum begitu percaya Untuk memberikan kerajaannya kepada Jasmine Nah kita kembali nih guys ke Aladin Aladin dan Abu melancarkan aksinya Ia berusaha untuk mencuri dan masuk ke istana Sedangkan Jafar yang ada di istana masih kepikiran perkataan dari Sultan tadi Jafar lalu membuat rencana untuk menggulingkan Sultan dan menguasai Agrabah Lalu ya guys Jafar nih dari kejauhan ngeliat Aladin yang sedang ngendap-ngendap disana Jafar yang ngeliat hal itu mengikuti Aladin Sementara Jasmine sendiri sedang ngobrol dengan Dahlia yang asli Nah Dahlia ternyata mengetahui kalau Jasmine menyukai Aladin Dan Aladin sendiri tiba-tiba mengetuk pintu kamar Jasmine Aladin mengembalikan gelang milik Jasmine Dan saat mereka ngobrol ya tiba-tiba Dahlia yang asli datang Nah si Jasmine dan Dahlia biar enggak kegep Bekerja sama untuk mengelabui Aladin Jasmine menyuruh Aladin untuk pergi dan meninggalkan istana Tapi Aladin tetap saja ia akan berjanji untuk menemuinya Nah terus guys Aladin yang berjalan di sekitar lorong tiba-tiba dihadang oleh para penjaga Aladin diculik oleh para penjaga dan diberikan ke Jafar di sebuah gurun Nah Jafar berniat menggunakan Aladin untuk masuk ke dalam Cave of Wonders Nah Jafar lalu mengaku bahwa dulunya ia pernah menjadi orang seperti Aladin Seorang pencuri dan seorang pengemis Hal tersebut keluar dari mulut Jafar hanya untuk meyakinkan Aladin Nah Jafar memberitahu Aladin untuk masuk ke Cave of Wonders Dan mengambil sebuah lampu minyak yang katanya biasa saja Dan sebagai gantinya Jafar akan memberikannya sebuah uang yang sangat banyak Sedangkan Putri Jasmine yang dijanjikan akan ditemui Aladin menunggunya di istana Namun ya Aladin gak kunjung datang Aladin dan Jafar akhirnya sampai di Cave of Wonders Aladin berusaha memasuki gua itu Dan di dalam gua yang amat sangat gelap tersebut Aladin dan Abu menyusuri jalan setapak Aladin mengingatkan Abu untuk tidak mengambil apapun selain lampu wajib tersebut Mereka sangat kagum saat melihat isi gua yang dipenuhi oleh emas dan berlian Emas dan berlian itu seakan-akan gak ada habisnya Dan Aladin yang sedang berjalan tiba-tiba aja terjatuh di atas sebuah karpet ajaib Yang terjebak di antara bebatuan guys Aladin menolong karpet itu dan seketika itu pula karpet tersebut menjadi kawannya Aladin melihat posisi dari lampu emas itu berada di atas bebatuan Ia memanjat dan hampir aja terpeleset berlian berwarna merah Berlian berwarna merah itu sedikit menggoda iman Abu Dan Abu tanpa sengaja menyentuh berlian emas itu tepat setelah Aladin mengambil lampu Dan ya bisa titerbak tiba-tiba aja seluruh gua meledak mengeluarkan lahar-lahar panas Aladin yang terjebak disana berlari mencari jalan keluar Untung aja ya guys ada karpet yang tadi ditolongnya Aladin melompat menuju pintu keluar Ia meminta tolong Jafar yang ada di depannya Tapi Jafar menginginkan Aladin untuk memberi lampu itu terlebih dahulu Jafar membohongi Aladin dengan kejam dan ia menjatuhkannya Tetapi untung aja lagi-lagi ia ditolong oleh karpet tersebut Jafar yang berada di luar teriak nih sekenceng-kencengnya ketika tahu bahwa lampunya udah diucuri kembali Nah Aladin sendiri sekarang terkurung di gua tersebut guys Karpet itu memberi tahunya bahwa jalan keluar satu-satunya adalah menggunakan lampu ajaib itu Aladin menggosok lampu itu dan tiba-tiba aja asap berwarna biru keluar dari lampu Asap itu membuntuk sebuah sosok biru besar yang ternyata adalah Om Jin Om Jin memberi Aladin tiga permintaan yang akan serta merta dikabulkannya Nah Aladin yang pertama kali melihat hal itu shock Jin tersebut bertingkah amat kocak Om Jin berkata bahwa Aladin adalah majikanya yang baru dan ia udah terjebak di dalam lampu selama seribu tahun Aladin yang gak pernah mengerti soal dunia Jin tampak bingung Lalu Om Jin memberinya penjelasan kalau dia Jin yang bisa mengabulkan segala permintaan Aladin Tapi dengan beberapa aturan yang harus Aladin patuhi Aladin lalu meminta Jin tersebut untuk mewebaskannya dari gua itu dan benar aja Aladin bersama Om Jin sekarang berada di tengah gurun Aladin lalu bertanya ke Jin tersebut apabila mereka kembali ke Agrabah Tidakkah para orang-orang akan mengetahui ada Om Jin ini Om Jin lalu menunjukkan penyamaran-penyamarannya Aladin lalu bertanya lagi nih keinginan dari Jin tersebut Dan Om Jin itu berkata bahwa ia ingin bebas Aladin berencana untuk menggunakan salah satu keinginannya untuk membebaskan Om Jin Tapi sebelumnya Aladin meminta Om Jin untuk menjadikannya pangeran agar bisa menikahi putri Jasmine Om Jin mengabulkannya dan mulai mendendani Aladin layaknya pangeran Aladin sangat suka nih dengan dendenannya Dan Aladin sekarang berganti nama menjadi Prince Ali dari Ababwa Om Jin lalu mengubah Abu menjadi gajah sebagai kendaraan Prince Ali Singkat cerita guys tiba-tiba saja tanah-tanah di Agrabah bergetar dan bergemuruh Ternyata ribuan pasukan mendatangi istana Agrabah Dan pasukan itu adalah pasukan dari Prince Ali And tentunya pasukan yang dibuat oleh Om Jin ya alias pasukan buatan Para penduduk Agrabah sangat kagum dengan kemewahan dan ketampanan dari Prince Ali Hal itu disambut baik oleh Sang Sultan dan Sang Sultan mengizinkan pasukan Prince Ali untuk mendatangi Agrabah Di dalam istana Aladin menunggu Jasmine datang Jasmine dan Sultan keluar dari ruangannya dan menemui Aladin Aladin, tambak grogi bertemu dengan Sultan dan Jasmine Aladin dan Om Jin segera memberi seserahan untuk Sang Putri Dan Aladin yang sangat nervous ini cukup mengagetkan Jasmine dengan perkataannya Jasmine yang agaknya sakit hati lalu pergi meninggalkan ruangan itu untuk meninggalkan Aladin Malam harinya seluruh Agrabah berpesta Aladin pastinya diundang dong ke pesta tersebut Disana hadir juga Jafar yang mengajak Aladin untuk berbicara empat mata Jafar tahu bahwa ahli ini adalah Aladin Jafar mengajak Aladin untuk bekerja sama membentuk sebuah pasukan Namun Aladin dengan pertolongan Om Jin menolak dan pergi dari hadapan Jafar Aladin yang baru pertama kali datang ke pesta sangat grogi guys Dia bingung harus berpindak seperti apa Om Jin lalu menyuruh Aladin untuk datang mendekati Jasmine Tapi tiba-tiba aja Prince Jasmine sudah didekati dulu oleh pangeran Anders Aladin langsung insecure Om Jin yang gak tega melihatnya insecure langsung mendatangi Aladin dan memberikannya motivasi Sedangkan Jasmine melihat Aladin dari kejauhan dan membicarakannya di belakang Om Jin dengan sihirnya mendekatkan Aladin dan Jasmine Aladin berusaha ngobrol dengan Jasmine dan Jasmine mengajaknya menari Aladin yang kikuk menari sebisanya Tapi dengan bantuan Om Jin Aladin berhasil menari dengan sangat sempurna sampai-sampai orang-orang bertepuk tangan Selesai pesta Aladin dan Om Jin berada di satu ruangan Aladin masih aja insecure Om Jin lalu memberikannya motivasi sekali lagi Aladin memiliki sebuah ide dan singkat cerita Om Jin bertemu dengan Dahlia yang asli Om Jin memberikannya sebuah bunga Dahlia amat sangat gembira dan menerima bunganya itu Om Jin lalu mengajak Dahlia jalan-jalan berdua dan Dahlia menerima ajakan Om Jin dan berjalan-jalan bersama Sementara itu guys Jasmine yang sedang sendirian kaget saat Aladin tiba-tiba aja ada di dalam kamarnya Jasmine menanyai Aladin dimana letak dari Ababwa Jasmine nampak curiga dengan Aladin Jasmine meminta Aladin untuk membawanya ke Ababwa dan Aladin yang kedoknya hampir terbongkar ini Dengan bantuan Om Jin berhasil memperlihatkan lokasi dari Ababwa Aladin setelah itu mengajak Jasmine untuk mengunjungi dunia luar Jasmine bingung bagaimana cara membawanya dan dengan keajaibannya Aladin tiba-tiba aja melompat dan menunjukkan karpet ajaibnya Akhirnya Aladin dan Jasmine berdua terbang bersama-sama melihat seluruh negeri yang ada di sekitar Agrabah Jasmine dan Aladin dari kejauhan melihat sebuah pesta yang sedang berlangsung di kota itu Jasmine lagi-lagi menanyai Aladin Ia penasaran mengapa Aladin sangat tahu tentang Agrabah Menyamaran Aladin hampir aja terbongkar dan dengan kealian berbicaranya Ia berhasil meyakinkan Putri Jasmine sekali lagi Pengiran Ali dan Putri Jasmine kembali ke istana dan dua orang itu saling berciuman Aladin kembali ke kamarnya lagi Ia ngobrol dengan Om Jin soal pengalamannya hari ini Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Jasmine Jasmine ngobrol juga nih dengan Dahlia Keesokan harinya Aladin yang berjalan di istana tiba-tiba aja dihadang oleh para penjaga dan juga Jafar Aladin dibawa ke puncak benara dan diikat di pinggir tebing Nah Jafar yang ada disana ternyata udah tahu kedok sebenarnya dari Aladin Jafar meminta kembali lampu ajaibnya Abu dengan kecerdikannya mengambil terlebih dahulu lampunya dan membawanya pergi dengan karpet ajaib Jafar mengintrogasi Aladin Ia mengancam akan menjatuhkan Aladin dan benar aja Jafar langsung mendorongnya dan Aladin pun tenggelam Di dalam laut Karpet ajaib itu aja tiba-tiba datang dan membawakannya lampu ajaib Aladin berusaha meraih lampu itu namun sayang dirinya udah kehabisan nafas Tapi di dedik-dedik terakhirnya Om Jin datang dan menolong mereka Tapi ia kebingungan nih karena Aladin gak dapat berbicara Om Jin berusaha mencari cara dengan mengeluarkan sebuah surat Dan dengan surat itu akhirnya Aladin bisa ditolong dari malapetakanya guys Om Jin lalu membawanya ke kamar dan menyadarkan Aladin Dan Aladin yang baru sadar berusaha untuk menghentikan Jafar Om Jin pesimis dengan hal itu Tapi Aladin memiliki keyakinan penuh bahwa ia akan berhasil Putri Jasmine yang sedang terpenung dihampiri oleh Jafar dan Sultan yang mengaku bahwa Prince Ali akan menyerang Agrabah Oleh sebab itu ia kabur dari istana Tapi guys Prince Ali tiba-tiba aja datang Jasmine memberitahu bahwa Jafar akan membunuh Prince Ali Jafar yang hampir aja terpergok langsung menghipnotisi Sultan dan benar aja Sultan akhirnya mengikuti dan tunduk dengan omongan Jafar Sultan menganggap Prince Ali sebagai musuh Hal itu cukup mengagetkan Jasmine Aladin yang tahu bahwa tongkat tersebut adalah sumber masalah langsung memantingnya Sultan akhirnya sadar dari pengaruh mantra dan menyuruh penjaganya untuk membawa Jafar ke penjara Sementara itu guys Aladin yang berada di istana diberi banyak pujian oleh Sultan Bahkan Sultan udah menganggap Aladin sebagai putranya sendiri dan memperbolehkannya menikahi Jasmine Nah Aladin yang ada di kamarnya sangat senang sekali dengan pengalamannya hari ini Ia berterima kasih dengan Om Jin lalu mereka berdua berdebat Aladin gak suka nih saat Om Jin memberitahunya agar enggak berlebihan Om Jin sakit hati dengan perkataan Aladin Mereka berdua akhirnya bertengkar Aladin yang sedang panas hati mencoba mencari udara segar di Agrabah Dan saat ia berjalan-jalan di sebuah gang tiba-tiba aja Jafar datang dan mencuri lampu itu Lalu Jafar menggosok dan keluarlah Om Jin Sedangkan si Aladin sekarang berada di menaranya dan meratapi kesedihannya dengan bernyanyi Kembali ke istana Sultan yang masuk ke istananya kaget saat Jafar ada di dalam istana Jafar dan Sultan gelut nih guys Jafar segera menggosok lampu azabnya dan keluarlah Om Jin yang berwarna biru Jafar meminta untuk dijadikan Sultan Agrabah dan dengan kekuatan Om Jin ia mengabulkannya Aladin dari kejauhan sadar bahwa lampunya telah menghilang Nah sedangkan Jafar yang sekarang seorang Sultan menyuruh bawahnya untuk menyerang Sirabat Ia juga menyuruh penjaganya untuk mengurung Sultan dan Jasmine Jasmine lalu dibawa oleh para penjaga menuju ke penjara Namun Prince dengan karismanya memberitahu para penjaga untuk jangan mendengarkan Jafar Dan akhirnya para penjaga tetap setia dengan putri Jasmine Para penjaganya yang setia ini berusaha mengapung Jafar dan Jafar lagi-lagi menggosok lampunya Ia meminta dirinya dijadikan penyihir terkuat dan akhirnya Jafar menjadi seorang penyihir kuat Dan membuat para penjaga setia Sultan jatuh ke kurungan Aladin yang ada di belakang Jafar diam-diam mencoba mencuri lampunya Jafar yang tahu hal itu memindahkan Aladin ke hadapannya Jafar membuka kedok Aladin sebenarnya Ia memberikan hukuman Aladin dan membuangnya ke dunia yang lain Dunia yang bersalju Sementara itu Jafar memberi hukuman kepada Sultan Yaitu dengan membuat dirinya melihat harta paling berharganya menghilang Sementara itu Aladin yang berada di kutub mencari monyet kesayangannya Abu Aladin berusaha mencari jalan keluar namun sayang ia terjatuh Untungnya karpet ajaib berhasil datang dan menolongnya Di Agrabah putri Jasmine dan Jafar sedang akad nikah Lalu tiba-tiba aja Jasmine mencuri lampu milik Jafar dan segera melompat Untungnya ada karpet ajaib dan Aladin yang menangkapnya Jafar langsung menyuruh burung kakak tuanya untuk mengejar Aladin Dan Jafar dengan sihirnya mengubah burungnya ini menjadi burung besar yang mengerikan Kejar-kejaran terjadi di kota Agrabah Sedang di istana sang Sultan tiba-tiba aja melepaskan diri dan mendorong Jafar hingga tongkatnya terjatuh Dan otomatis burung itu berubah menjadi seperti semula Abu pun mendapatkan lampunya kembali Jafar yang gak terima dengan perlakuan Sultan dan Aladin mengerahkan seluruh kekuatannya Dan membuat Agrabah diserang oleh badai Singkat cerita burung milik Jafar berhasil mendapatkan lampunya kembali Jafar menggosok lampu itu dan lagi-lagi Om Jin keluar Aladin yang ada di istana bertemu dengan Jafar Aladin disiksa olehnya Jafar meminta permintaan terakhirnya untuk dijadikan sebagai makhluk terkuat yang ada di alam semesta Om Jin tentu saja mengabulkan permintaannya dan Jafar pun menjadi sama seperti Om Jin Iya Jafar menjadi Jin Ia berpikir bahwa ia bisa melakukan apapun Tapi ternyata Jin juga memiliki sebuah peraturan Ia tidak bisa serta merta bebas begitu aja Ia akhirnya terkurung ke dalam lampu ajaibnya Keadaan Agrabah sekarang menjadi seperti semula guys Aladin meminta maaf kepada Sultan Karena selama ini telah menipu mereka Aladin pun segera pergi dari istana Dan Om Jin yang ada disitu mengingatkan kembali bahwa Aladin mempunyai permintaan terakhir Ia memberi saran Aladin untuk permintaan terakhirnya Tapi Aladin lebih memilih menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan Om Jin Dan benar aja Om Jin sekarang terbebas dan menjadi seperti manusia biasa Om Jin segera memeluk Aladin yang menolongnya Om Jin yang menyukai Delilah lalu hidup bersama dan kalian ingat gak pria yang ada di kapal awal film itu Itu adalah Om Jin dan Delia yang udah menikah dan mempunyai anak Sedangkan Putri Jasmine mengejar Aladin yang udah di luar istana Mereka berdua pun menjalin hubungan dan menikah Dan sekarang happy ending nih guys Aladin hidup sebagai Sultan Agrabah Tama Terima kasih buat kalian yang udah menyimak cerita dari I can show you the world Nah by the way jangan lupa untuk nantikan kisah-kisah lainnya hanya di channel CinemaZ Dan masih bersama MinZ pastinya Yaudah kalau itu gue pamit ya Make drop and out Ciao Terima kasih telah menonton